Halo, kembali lagi di channelku ya dan kita bermain playtogether lagi oke teman-teman, di sore hari ini pukul 4 waktu Indonesia Barat ya atau 4 sore, ya mungkin kalau di jam Korea jam 6 sore, nah teman-teman bisa cek disini, di bagian news atau berita ya, disini ada pengumuman update pengumuman update-nya itu adalah info maintenance update 1.40 dan pengumuman update 1.44 pada tanggal 29 atau pada hari atau pada besok hari, ya teman-teman, hari Jumat nah disini detailnya adalah disini ada penambahan event ulang tahun brown, wah apakah ini event coin, ya kita cek dulu, 8 Agustus adalah hari ulang tahun brown si imut, ya, berbagai event diadakan untuk menaikkan ulang tahun brown di Pulau Kaya, kalau kamu bisa mendapatkan coin event melalui berbicara dengan brown, dan mengikuti kuis benar atau salah kumpulkan quiz event dan tukarkan dengan item spesial jangan lewatkan kembang api perayan ulang tahun yang diadakan Pulau Kaya juga dengan adanya update event ulang tahun brown, struktur lokasi pembuatan item dari beberapa quest sebelumnya telah dirubah, oh berarti ini ada perubahan di dalam landfriend store, kalau kalian mau ketemu brown mungkin kita akan ke dalam landfriend ya atau mungkin brownnya ada di luar ya atau di ujung atau mungkin brownnya itu posisinya berada di sini-sini ya teman-teman, eh mana nih nah, siapa tahu brownnya itu berada di posisi di ujung situ ya, ujung yang kosong lahan itu nah, siapa tahu dia berdiri di situ atau dia berdiri di depan toko line friends, di depan situ ya teman-teman ya, jadi intinya ada penambahan event coin brown, dimana kita bisa menyelesaikan questnya dan juga kita menemukan atau menjawab pertanyaan benar atau salah ya oke, kita lanjutkan sedikit kemudian di sini tadi detail update-nya itu ada penambahan gedung baru yaitu funny land hmm, funny land gedung baru atau funny land telah ditambahkan di downtown di funny land kamu bisa menikmati beragam cerita dan konsep suasana yang berbeda dari setiap sudutnya selain itu kamu juga bisa berbicara dengan NPC untuk menjalankan berbagai misi selain selesaikan misinya dan temukan hadiah spesial yang bisa kamu dapatkan di funny land oke, funny land itu posisinya berada di dekat museum ya di dekat museum di sini kalau gambarnya kelihatan itu posisinya pas di di depan itu ya di depan tempat serangga tempat serangga VIP muncul ya di situ dia nanti funny land di situ juga ada NPC yang bisa kita selesaikan wah, banyak banget ya update-nya semoga tidak besar ya dan semoga tidak banyak book yang terpenting di sini ada event brown ya event di mana kita menyelesaikan coin wah, ini keren ya kemudian ada event penambahan kaneng serangga ini sudah aku jelaskan ya di videoku yang sebelumnya teman-teman bisa cek aja kemudian ada penambahan item baru juga ini juga sudah aku jelaskan aku sebutnya ini rumah kaca lah istrinya gitu ya ada tanaman-tanaman ini gitu loh ya kemudian daftar hadiah gift juga sudah aku jelaskan juga di videoku kemarin teman-teman bisa cek aja ya peningkatan UI dan segala macem intinya ada update 2 gedung tambahan baru ya di downtown yaitu funny land kemudian ada event brown event brown itu kita menjawab quiz dan juga kita menyelesaikan quest-quest yang diselesaikan oleh brown atau yang diberikan oleh brown ya jadi kita selesaikan oke, sekarang kita menuju ke bagian yang info maintenance-nya nah, info maintenance-nya itu nah, ini ke jam normal ya kalau di korea jam 8 berarti di tempat kita itu sekitar jam 6 pagi ya teman-teman, jam 6 pagi uh, update-nya cukup lama ya dari 12.30 dari jam setengah 1 sampai jam 8 ya eh, kebalik dari jam 8 sampai setengah 1 wow, 4 jam ya atau 5 jam ya berarti kalau 12.30 di korea berarti di Indonesia itu setengah 11 ya teman-teman ya berarti dari jam 6 sampai jam 11 siang tapi ini bisa lebih cepat juga bisa lebih lambat wah, ini sih keren ya teman-teman mantep oke, teman-teman itu ya update untuk besoknya jadi ada event brown kemudian ada gedung baru funny land kemudian ada penambahan kandang serangga dan juga ada penambahan item perabotan baru dan yang terakhir itu adalah gift teman-teman yang juga ditambahkan jadi totalnya ada 5 item pembaruan semoga aja nanti gak terlalu berat MB-nya juga gak terlalu besar biar mengurangi book ya oke teman-teman mungkin sampai disini aja aku singkat aja bikinnya ya teman-teman video ini kita lihat aja besok untuk update-nya dan kalau misalnya ada tambah-tambahan untuk komentar silahkan di kolom komentar dan kalau kalian suka videonya jangan lupa klik like share, komen, dan subscribe ya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati